Jangan bersin bro, ingin lo bisa nge-spill posisi kita Bro, lo ngapain sih lompat-lompat Ini strategi bos, kalau gue lompat kecil-kecil Gue gak bakal ketahuan sama boneka Strategi apaan bro? Ini bukan Mario Bros Setelah nonton cuplikan tadi, kebayangkan gimana canggihnya tools AI saat ini buat produksi video Dengan tools AI ini, kayaknya kita udah bisa bikin sebuah film sinematik yang lengkap Mulai dari adegan narasinya, sampai adegan ngobrol antar karakter yang super learistis Tapi dia yang ngomong elim kita bro Di video ini aku bakal tunjukin cara buat video adegan ngobrol seperti di film-film dengan fitur Egg One dari Runway Serius, fitur ini bener-bener mind-blowing karena selain gampang cara bikinnya Hasilnya juga sangat-sangat realistis, bahkan bisa bikin kamu berasa jadi aktor beneran Jadi fitur Egg One ini memungkinkan kamu ngubah rekaman video biasa Jadi video AI dengan lip sync, ekspresi wajah, dan gerakan kepala yang super realistis Kayak jadi aktor beneran lah Caranya cukup rekam video kamu acting sebuah adegan Terus siapkan foto atau video karakter apapun yang mau dianimasikan Dan tinggal klik tombol generate Boom! Dan seperti ini jadinya Eh bro, lu lihat bonekanya nggak? Serem banget matanya Supaya hasilnya makin realistis, nanti aku akan jelaskan juga Cara mengganti voice atau suara asli kita Menjadi suara yang cocok dengan karakter yang ditampilkan So, tonton video ini sampai habis Aku udah rekam beberapa klip video pendek buat jadi driving video Maksimal bisa sampai 30 detik per klip video Dan untuk video karakter yang mau dianimasikan Aku juga udah siapin adegan yang aku adopsi dari serial terbaru yang lagi viral Yaitu Squid Game Oh iya, sebelum masuk ke tutorial utama aku mau kasih pengumuman Bahwa sekarang sudah ada grup telegram yang aku buat sendiri Buat jadi tempat kumpul, sharing, diskusi lebih lanjut semua hal tentang AI Terutama buat teman-teman yang sudah mengikuti channel ini dari awal sampai sekarang Itu cukup banyak yang tanya-tanya di komentar dan DM Jadi supaya lebih puas diskusinya Aku pikir lebih enak kalau ada grup diskusi Supaya kita bisa saling tukar pengalaman dan insight tentang dunia AI Sudah ada beberapa orang yang gabung buat tanya-tanya dan sharing-sharing Bahkan udah pada jago sih sebenernya Jadi selain channel ini, semoga dengan adanya grup telegram Ini juga bisa membawa manfaat buat kita semua ya Kalau ada yang tanya, bayar berapa buat gabung? Nggak ada Gratis Tinggal gabung aja Dan kalau ada yang tanya soal kelas pembelajaran Nggak ada juga Belum ada rencana bikin kelas khusus ya Paling kalau ada yang maksa-maksa buat minta diajarin Ya boleh lah kita diskusi nanti Mending teman-teman manfaatin aja kolom komentar di setiap video yang di upload di channel ini Aku usahakan akan selalu balas setiap komentar yang ada di video-video di channel ini Dan kalau memang masih belum puas, teman-teman bisa gabung di grup telegram yang baru ini Oke kita masuk ke tutorial ya Tahap pertama yaitu mempersiapkan video karakter yang akan dianimasikan Untuk generate video di runway aku rasa cukup mudah ya Dan sudah sering aku jelaskan caranya di video-video tutorial yang sebelumnya Kamu tinggal siapkan gambar yang mau dijadikan video Lalu masukkan prom sederhana seperti static shot, handheld shot, natural movement Untuk video adegan yang sekiranya nggak banyak pergerakan Karena tutorial ini memang kita fokusnya membuat adegan video orang lagi ngobrol Jadi mayoritas pergerakan kameranya stabil dan fokus di area wajah Sekarang kita masuk ke tahap membuat driving video Driving video ini sendiri semacam video acuan Yang dijadikan dasar untuk ekspresi wajah, gerakan bibir, dan kepala, serta suara karakter Untuk menyiapkan driving video ini teman-teman nggak perlu pusing atau ribet ya Kamu tinggal bikin rekaman close up wajah kamu beracting layaknya seorang aktor Contohnya disini aku rekaman pakai kamera HP Gambarnya udah cukup bagus Pastikan pencahayaannya cukup supaya hasil videonya jelas ya Untuk latar belakang kita bisa pakai tembok yang polos Selain itu ada satu hal yang perlu diperhatikan saat rekaman Usahakan untuk kualitas rekaman suaranya juga bagus Karena nanti akan dipakai pada saat kita ubah suara asli kita menjadi suara karakter Menggunakan tools AI Voice Changer 11 Labs Kalau misalkan punya mikrofon eksternal tentu hasilnya akan lebih maksimal Gue coba tahan bro Setelah driving video jadi lanjut ke proses mengubah suara asli kita menjadi suara karakter yang tampil di video Disini aku pakai fitur AI Voice Changer di 11 Labs Sebelum masuk ke 11 Labs kita siapkan dulu file video dari driving video yang sudah kita rekam Jadi ketika membuat driving video format yang dihasilkan adalah MP4 ya biasanya Sedangkan di 11 Labs butuh jenis file audio seperti MP3 atau WLV Sehingga kita perlu convert file video ke audio Disini kita bisa pakai free online converter ya Kita bisa googling aja Aku pakai contohnya pakai yang ini Tinggal upload aja videonya lalu klik convert dan kita download hasilnya Lalu kita bisa masuk ke AI Voice Changer 11 Labs Di 11 Labs kita langsung aja upload file audio yang sudah kita convert dari video driving tadi ya Ini contoh suaranya Santai bos Gue reflex kuat Dari kecil sudah biasa main patungan Buat beli ciki Selanjutnya kita pilih voice yang akan kita pakai Kita cari yang mirip dengan suara karakter yang akan kita tampilkan di video kita Disini nama voice nya ada putra Contoh suaranya seperti ini Halo sahabat Jika kamu mencari Teman-teman bisa cari sesuai dengan karakter yang ditampilkan di video ya Untuk settingannya kita biarkan default aja Lalu kemudian kita langsung generate speech Hasilnya seperti ini Santai bos Gue reflex kuat Dari kecil sudah biasa main patungan Buat beli ciki Sekarang file suara yang sudah kita ubah di 11 Labs kita bawa ke CapCut Dan kita sinkronkan dengan video asli dari driving video rekaman aslinya ya Disini ya kita editing seperti biasa aja sih Kita sesuaikan antara file audio dengan video aslinya Jadi biar pas gitu ya Hasilnya seperti ini Iya bener Dari belakang kelihatan lucu sih Suaranya juga imut kiut kayak mas saya Tapi dia yang mau mengelim kita bro Nah di tahap ini kita sudah dapat driving video yang Suaranya kita sudah ubah sesuai suara karakter yang akan tampil di video Jadi bukan suara asli saya lagi ya disini Jadi suaranya sudah diubah sesuai dengan karakter yang akan tampil di video Sekarang kita sudah sampai di tahap utama ya Disini kita sudah masuk di Egg One Runway Kita langsung upload aja video driving yang sudah kita buat Dan yang sudah kita ubah suaranya sesuai dengan suara karakter Kita tunggu prosesnya sampai selesai Kemudian kita lanjut upload video karakter yang mau kita tampilkan Kita tunggu prosesnya sampai selesai Udah langsung aja kita klik generate Dan hasilnya seperti ini Eh bro, lu lihat bonekanya nggak? Serem banget matanya Kayak pas mantan ngeliatin gue bawa gepetan baru Iya bener Dari belakang kelihatan lucu sih Suaranya juga imut kiut kayak mas saya Tapi dia yang ngomong elim kita bro Jangan bersin bro Ingus lu bisa nge-spill posisi kita Weh coba tahan bro Runway Egg One ini cara kerjanya bener-bener keren Dia ngambil video kamu Terus memetakan ekspresi wajah dan gerakan dari video itu Lalu diaplikasikan ke foto atau video karakter referensi yang kita pilih Jadi hasilnya itu nggak cuma gerakan di bibir seperti fitur lipsync biasanya Tapi ekspresi wajah dan gerakan kepala juga ketangkep semua Jadi kelihatan natural banget Dengan adanya fitur Egg One dari Runway ini Kayaknya bikin film yang utuh udah sangat bisa dibuat dengan AI Mulai dari ada generasi sinematik sampai dengan interaksi antar karakter Hasilnya udah sangat realistis Tinggal kita sendiri yang mau sampai sejauh mana Buat gali ide dan kreativitas Tekan tombol like kalau kalian suka dengan video ini Dan kalau ada pertanyaan jangan lagu buat tulis di kolom komentar Atau kalian bisa gabung ke grup diskusi kita di Telegram Sampai jumpa di video selanjutnya